bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khulakul mauta wal hayata liabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizlu gafur semoga kita termasuk orang yang tidak pernah bisa lupa kepada Allah setiap saat karena kita adalah ciptaan Allah milik Allah hidup di bumi milik Allah setiap saat kita diberi nikmat oleh Allah tidak terputus apa yang kita lihat semuanya adalah ciptaan Allah dan kita tidak bisa mendapatkan apapun kecuali dengan takdir Allah jadi harusnya harusnya ya yang paling sulit dalam hidup ini adalah sulit lupa kepada Allah karena siapapun yang kita lihat apapun yang kita dengar apapun yang kita rasakan pasti hanya bisa terjadi dengan izin Allah semata A'agim ciptaan siapa harusnya saudara melihat saya yang diingat adalah ini Allah yang menciptakan kakek ini kakek ini boleh juga nyebut kakek kakek A'ag seperti sekarang A'agim melihat sahabat-sahabat ini ini adalah ciptaan Allah semuanya tidak ada yang pesen wajah seperti masing-masing ini ya kan tidak ada satupun yang bisa membuat sehelai rambut ini ciptaan Allah maka mari kita latih zikrullah dengan satu latihan mata melihat ciptaan hati ingat pencipta apakah mungkin kita bisa seperti itu mungkin maaf ya ini tidak ada kaitan dengan promosi apapun mata lihat mobil motor buatan Jepang bisa jadi Jepang-Jepang terus itu lihat saja nanti ke pinggir jalan dengan satu niat melihat kendaraan buatan Jepang yang hendu hondi disusul oleh Yamaha yang parkir apa si Joko dulu sebelum banjir produk Korea dan Cina bisa Jepang semua itu bisa wirid Jepang terus lihat jam seiki lihat tipik sarep pompa saja disebut sanyu saya tidak boleh menyebut merek yang sama semuanya itu mulai TV AC kemudian kulkas barang-barang di rumah kalau dengan satu niat saja melihat buatan Jepang 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 lihat TV Jepang lihat jam Jepang lihat motor Jepang mobil Jepang Jepang hanya dengan satu niat kalau adik-adik pergi umroh kemudian melihat ke toko-toko made in China buatan Cina niatkan saja ingin lihat buatan Cina sorban Cina tasbe Cina senda Cina kopea Cina 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 itu ingat artinya Zikrullah baru ingat kepada Allah Zikir Zikir ada kan yang kenek itu jatuh dari angkot ayo Zikir Zikir ledeng ledeng karena dia biasa jurusan ledeng yang diingat adalah terminal nah kita bukan Zikir Zikir harusnya Zikrullah ala bidhikrullah tatma'inul gurub jamkan hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram udah tidak ada yang lain dominan ingat selain Allah langsung Allah kasih alarm teet galau teet risau itu alarm karena Allah tahu Allah tahu isi hati kita seperti sekarang ini Allah sedang mendengarkan wa astiru kaulakum awijharubih innahu alimum bidhati sudur dan rahasiakan kata-katamu pelat atau engkau zaharkan seperti ini innahu sesungguhnya Allah dia alimum bidhati sudur tahu isi hati kita almul ayat 13 jadi mari kita latih sekarang dengan mencoba meyakini semua yang ada ini adalah ciptaan Allah jadi jangan kagumnya hanya ketika lihat awan oh Masya Allah langit ya Allah lihat bintang bertebaran itu benar itu benar juga ya ya Allah tapi lihat teman yang ikut juga itu ciptaan Allah bukan hanya lihat pemandangan indah lihat Allah lihat kucing suara apa itu suara saya hadirin jangan nyebut nyamuk menyerupai nyamuk ya Allah udah langsung zikrullah siapa yang ciptakan nyamuk emang nyamuk bisa menciptakan dirinya sendiri tidak yusabihulahumafissamawati wamafil ard bertasbih kepada Allah semua yang di langit dan di bumi nyamuk bertasbih dengan caranya ternyata kucing ya percaya suara kucing bukan bukan suara saya kucing datang lihat mata ke kucing hati ke Allah ya Allah kucing tidak pesen jadi kucing untung suaranya cocok dengan bentuk kucing coba kalau kucing agak horor diusap bulunya ya Allah setiap bulu ini engkau yang menumbuhkan tidak semua kucing lucu-lucu ya ada juga yang koreng ada yang kurus ada yang flu ada yang pincang semua sama ciptaan Allah jangan ih ih jijai itu juga memang mungkin tidak begitu nyaman untuk dilihat dan dipegang sama itu juga adalah ciptaan Allah makhluk Allah wah sekarang virus covid di China merebak lagi dengar kata virus langsung ingat Allah virus itu ciptaan Allah tidak ada yang bisa menciptakan virus selain Allah virus itu bertasbih kepada Allah setiap saat virus tidak membahayakan sama sekali tanpa izin Allah jadi yang membuat bahaya itu bukan virusnya tapi dengan izin Allah baru bahaya virus tidak bisa mematikan siapapun orang makhluk mati sebabnya adalah dicabut nyawanya oleh malaikat maut atas perintah Allah pada waktu yang ditetapkan Allah di tempat yang sudah ditentukan Allah jikrullah benar lihat yang jualan di sini di pesantren banyak yang jualannya mirip ini sepanjang jalan jualan semua mata lihat yang jualan hati ingat oh ya Allah semua yang jualan ini adalah makhluk ciptaan semua yang jualan ini adalah engkau yang menghidupkan engkau yang memberi rizki semua yang jualan ini adalah makhluk yang diurus oleh Allah setiap saat itu jikrullah hadirin apa kamu melotot misal guru ada yang galak mata lihat guru hati ingat ingat giginya hadirinnya hati ingat Allah ini guru ciptaan Allah badannya besar untung suaranya sama ya Allah yang menciptakan ada kumisnya sudah ada ubannya ada janggutnya apa kamu lihat janggut saya sedang jikrullah pak guru jikir apa ya pak guru ciptaan Allah kalau pak guru sombong hati-hati aja mudah bagi Allah apa kamu mengancam ya tidak pak guru lagi jikir saja selama pak guru galak Allah memperhatikan pak guru kalau yang benar ya maaf ya deh nah begitulah pak guru jarang murid ngomong gitu saya juga belum tentu ngomong gitu begitu semuanya milik Allah angin berhembus sepoi-sepoi salah mau sepoi-sepoi mau kencang sama itu mahluk Allah semua angin bertasbih kepada Allah jadi kalau ingat angin dihambus ya berlindung ke Allah petir sama petir juga hanya bisa terjadi dengan izin Allah semua itu untuk mengingatkan kita kepada kebesaran Allah turun hujan mau rintik rintik mau sedang mau lebat sama semuanya terjadi dengan izin Allah tidak ada satupun air hujan yang tidak bertasbih kepada Allah hujan itu makhluk yang Allah ciptakan untuk memenuhi keperluan kita kenapa terjadi hujan tidak cukup hanya proses fisika yang dibahas air menguap dengan panas matahari kemudian terkumpul jadi awan di satu tempat dengan suhu tertentu maka turunlah hujan itu benar tapi tidak cukup hujan terjadi karena Allah memerintahkan matahari bersinar dan Allah perintahkan air menguap lalu Allah kumpulkan dalam bentuk awan Allah datangkan di suatu tempat yang Allah kehendaki lalu Allah turunkan dengan caranya sehingga menjadi air hujan yang tiap tetes itu jatuh di tempat yang Allah tetapkan dan semua air hujan itu bertasbih kepada Allah dan sangat boleh jadi setiap tetesan itu menjadi rejeki makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi rejeki pohon dari pohon tumbuh jadi rindang jadi bunga jadi buah buahnya dimakan manusia itu ada air hujan di sana walaupun airnya sama air hujan tapi Allah jadikan tumbuhan beragam ada duren ada ini yang kebayang yang lagi pengen ada apa pak pasti pengen semangka ya ada jeruk dengan asemnya ada anggur ada leci gimana itu itu cuma satu yang turun air hujan pisang dengan rapihnya bungkusnya seperti itu mata kepada pisang hati ya Allah ini rapih sekali apalagi salak disiram oleh Allah ditumbuhkan pohonnya banyak durinya ada yang nanya kenapa ya Allah bikin pakai duri gak usah ditanya Allah berbuat sesuka Allah saja tinggal cari hikmahnya salak itu coba ya bungkusnya segitu rapih aduh susah teknologi bikin bungkus sesudah salak dibuka ya terus ada pelapis lembutnya yang bukan plastik bukan dari mica kemudian ketika dipatahkan itu krek ada mumbutan namanya ya di bijinya itu ada manis sekali di krek crunchy udah biasa aja ngelel begitu nah ini namanya efek visualisasi biasa nggak ada salaknya juga hanya ngarang itu makan salak ternikmat itu adalah ingat Allah yang menciptakan salah jadi kita tuh zikrullah tiada henti tiada henti karena ingat semua lihat makanan coba lihat makanan nanti ya ilmu zikir sedang makan beras ditanamnya di cianjur yang nanam siapa yang ngetam siapa yang numbuk siapa masuk ke piring kita tuh nggak cuman beras apa bu ikan apa ibu maunya apa sok sebutin kan ikan ikan kakap ke dari mana bu dari laut ibuku seorang pelaut makan ikan kakap demi membahagiakan beliau ya apa pelayan nelayan ya nelayan melaut menyebrang yang lautan ngambil ikan coba itu Allah ngasih makan ikan ke kita mempertaruhkan nyawa dibawa ke pantai dijual terus masuk ke piring kita ajaib benar padahal ibu kakap ketika menikah dengan pak kakap melahirkan nak kakap itu luar biasa demi untuk kita belum belum lagi air madu lebah terus itu demi sesendok madu yang mau sampai ke kita luar biasa itu perjuangan lebah itu diambil oleh peternaknya diproses dikirim bawa masuk itu rejeki kita jadi acara makan itu aslinya ya bukan hanya masalah lidah bukan masalah hidung emang bisa makan pakai hidung iya kalau pakai penciuman katanya lebih enak banyak yang lapar hidung nasi goleng jambar roti kesini jambar roti dua coba ada yang lapar mata makanya kan yang jual-jual itu buah-buahan pinggir jalan padahal itu pewarna lapar mata sini ada yang lapar lidah cuman segini lewat segini kita makan itu hadirin sambal sambal itu makanan termewah di dunia sedikit segini tapi prosesnya coba ibu sambal apa aja ha oh satu cowet bu yang yang pertama apa bikin sambal apa dulu tubuh tolong cabai dari gunung sana garam dari pantai madura aduh jauh bisa terasi terasi lebih rumit lagi dibuat dari udang ya udangnya dari samudera india sesuka saya ngarangnya apa lagi tomat itu tomat dari ekor dua belum lagi bawang itu punya tetangga yang ambil dari dapur tetangga dari mana mana demi Allah ngumpul di cowet enak aja kita tinggal nyolek gak ingat bagaimana Allah yang maha baik mengumpulkan semua bahan itu di piring kita sungguh tidak sopan orang yang makan tidak ingat kepada yang memberi makan makan ternikmat itu ingat bagaimana Allah mengumpulkan semua ini untuk kita dengan mudah bayangkan kalau kita yang harus nyari sendiri mau makan telur dadar saja harus nyari ayam hamil gimana ngeceknya aduh belum izin suami ayam belum tahu lagi apa sudah waktu brojol belum telurnya ini ditungguin yang keluar ternyata bukan telur ngerti gak dia berat berat kalau kita yang harus cari makan minum aja kita tidak tahu mata airnya dimana kalaupun ada mata air belum tentu steril belum tentu PH nya 7 rumit hidup ini semua dimudahkan Allah mata lihat makanan mata lihat minuman yang diingat Allah ujian nanti Allah menguji dengan halal atau tidak toib atau tidak coba duren halal atau tidak jawab atu jangan buru-buru jawabnya ya duren siapa dulu duren zatnya halal tapi duren tetangga ditelen oleh kita gak minta izin berubah statusnya pisang goreng halal atau tidak tergantung nah yang kedua tidak cukup halal toib atau tidak makan duren satu karung tidak toib nanti karungnya jadi dua satu karung duren dua karung dia semuanya adalah ujian berlebihan atau tidak dihitung oleh Allah semuanya nah rekan-rekan sekalian jadi zikrullah itu tidak hanya waktu di masjid sholat zikir baca quran asma ul husna ataupun tilawah atau majlis taklim begini tapi kita perlebar setiap waktu salah satu diantaranya zikrullah adalah dengan ingat semua yang ada itu adalah ciptaan Allah milik Allah dalam genggaman Allah